Beralih ke informasi lain pemirsa, jamaah calon haji asal Indonesia mulai berdatangan ke Masjid Zul Hulaifah atau biasa dikenal dengan sebutan Masjid Bir Ali. Di masjid itu, para jamaah yang datang ke Mekah dari Madinah berbikot atau berniat haji dan memakai pakaian ikhram. Jamaah calon haji asal Indonesia mulai memadati area Masjid Zul Hulaifah atau Bir Ali. Mereka langsung menuju ke dalam masjid untuk berganti pakaian dengan kain ikhram yang terdiri dari dua hawai kain dan bermikot atau berniat pengenaikan ibadah haji. Menjadi tempat singgah, Masjid Bir Ali punya sarana yang cukup lengkap untuk para jamaah calon haji. Di masjid ini, ada lebih dari 500 kamar ganti yang disediakan untuk melayani 10.000 jamaah dari berbagai negara setiap harinya selama musim haji. Berikhram berarti memakai pakaian ikhram dan menaati pantangan-pantangan selama menggunakan pakaian ikhram. Antara lain, jamaah kriya tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan menutup kepala. Jamaah wanita tidak boleh menutup wajah dan kebunat lapak tangan. Mengutong kuku atau bulu badan, menggunung atau memburu di latang darat, mengutong atau mencabur tanaman di tanah haram, nikah atau menikahkan, dan berhubungan suami istri. Setelah bermikot bidir ali, para jamaah meneruskan perjalanan menuju ke Mekah dengan menggunakan bus. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah sejauh 450 km ditempuh dalam waktu 5 jam. Karena tidak kembali lagi ke Madinah, para jamaah calon haji mengalami semua bawaan mereka dalam perjalanan ini. Kendaraan tahun ini, ada pengurangan biaya pengelenggaraan ibadah haji BPIH senilai lebih dari 500 USD atau setara dengan 7 juta rupiah. Salah satu dampak pemotongan biaya tersebut, turunnya kualitas bus yang dipakai para jamaah calon haji dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Madinah Almi Nawarro, Toto Sulistianto dan Putra Iksan, MNC Media, melaporkan.